Ria Rici Stress Filmnya tak dapat sambutan baik dari publik. Nama Ria Rici Stress kini ikut jelek. Seperti apa simak selengkapnya berikut ini? Film Tengkurian dan Ria Rici Stress berbanding terbalik. Tengkurian sukses Ria Rici Song. Lagi cerai nasib film Ria Rici Stress bak bumi dan langit dengan debut Tengkurian. Ria Rici Stress dan Tengkurian diketahui tengah menjalani proses perceraian. Ria dengan kebulatannya untuk bercerai sedangkan Tengkurian berupaya untuk rujuk. Keputusan akhir memang belum disahkan. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa. Bahkan keduanya menjalankan aktivitas yang sama sebagai seorang aktor dan aktris. Ria Rici Stress pun kembali menjajal dunia akting di film bergenre horror. Sementara itu, Tengkurian semakin melebarkan sayapnya. Tengkurian resmi melakukan debut akting di film layar lebar. Namun tampaknya ada perbedaan yang besar antara Ria Rici Stress dan Tengkurian. Pada minggu 24 Maret 2024, Ria Rici Stress kembali dengan sebuah film berjudul Kiblat. Film ini dijadwalkan tayang pada tahun 2024. Sayangnya, film ini sudah mendapatkan sambutan yang tidak baik dari publik. Semuanya bermula dari poster resmi yang baru dirilis. Poster tersebut menampilkan seseorang yang sedang menjalankan ibadah sholat. Namun arah dari bagian rukuk diubah dan diganti dengan kepala yang menggambarkan sosok setan. Dengan segala hormat kepada para produser film Indonesia, tolong hentikan membuat film horror seperti film Kiblat ini, kritik Hilmi Firdausi baru-baru ini. Sama sekali tidak mendidik, bahkan membuat sebagian orang jadi takut sholat tambahnya. Nasib berbeda dimiliki oleh Tengkurian, ayah satu anak ini baru saja debut film dengan judul Perjalanan Pembuktian Cinta. Genre yang dipilihnya memang berbeda dari pilihan Ria Rici Stress, pasalnya Tengkurian lebih memilih genre romansa. Acara premier film tersebut dihadiri oleh keluarga Ria Rici, salah satunya adalah kakak dari Ria Rici Siakne Oki Setiana Dewi. Sejak ditayangkan film ini mendapatkan beberapa reaksi yang positif, salah satunya dari akun X at Clear Paper. Pekan lalu gagal Nobar Exil. Hari ini, saat set tiba, decai perjalanan Pembuktian Cinta 11.10. Aku benar-benar rekomendasiin film ini, terutama untuk teman-teman yang sedang dalam proses memperbaiki diri dan mendihadapkan ujian yang bikin kita ragu atas jalan yang kita pilih. Tulis akun tersebut. Bagaimana komentar Anda? Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.